Hai hai teman wisata, di vlog yang ketujuh ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berkunjung ke gereja Santa Maria de Fatima Lokasinya berada di Jalan Kemenangan 3 nomor 47 di Gelodok, Jakarta Barat Sejarah dari gereja Santa Maria de Fatima berawal pada abad ke-19, dimana tujuan awal pembangunannya adalah sebagai gereja, sekolah, dan juga asrama bagi orang-orang Cina perantau yang berada di sekitar Gelodok Kepala paroki dari gereja Santa Maria de Fatima yang pertama adalah Pastor Antonius Lu S.C. Dan pengelola sekolah yang pertama adalah Pastor Littenberg Sekolah ini dinamakan Ricci Nama Ricci berasal dari nama seorang imam misionaris Yesuit, yaitu Matteo Ricci Pada tahun 1953, dibeli sebidang tanah seluas 1 hektare yang akan digunakan sebagai kompleks gereja dan sekolah Kemudian pada tahun 1954, tanah dan bangunan ini resmi menjadi milik gereja Misa Ekaristi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1954 di dalam gedung gereja yang saat itu dipimpin oleh 4 orang imam dan diikuti oleh hanya 16 orang umat Namun di minggu-minggu berikutnya, jumlah umat yang hadir terus menerus semakin bertambah Sekitar tahun 1970-an, bangunan gereja direnovasi besar-besaran Lantai dan langit-langit diganti dan pemasangan patung Maria de Fatima Yang berasal dari Ortisei, salah satu kota di Italia Utara Dan patung hati kudus Yesus yang diberkati oleh Monsignor Leo Sokoto SC Lalu dipasang pula ukiran kayu Yesus yang disalip bersama dua orang penjahat yang dikirim dari Italia pada zaman Pastor Liliano Bangunan gereja ini sangat berciri khas Tionghoa Jika kita tidak memperhatikan papan nama, maka kita akan menyangka bahwa bangunan ini adalah sebuah kelenteng Bagaimana tidak, jika kita lihat tampak depan bangunan dan eksterior gereja ini sangat didominasi oleh warna merah dan kuning kemasan Juga ada dua patung singa yang mengapit pintu masuk gereja Di sini juga terdapat Gua Maria de Fatima Yang seringkali mendapatkan kunjungan dari beberapa kelompok peziarah dari paroki yang lain Gua Maria ini diresmikan pada tahun 1992 oleh Bapak Uskup Agung Monsignor Leo Sokoto SC Untuk teman-teman yang mau mengadakan misa di gereja Santa Maria de Fatima Misa harian dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi Misa hari Sabtu dilakukan pukul 6 sore Misa hari Minggu pagi dilakukan pukul 6 pagi, setengah 8 pagi, dan setengah 10 pagi Sedangkan untuk misa di hari Minggu sore dilakukan pukul 4.15 sore Nah disini ada juga loh misa yang berbahasa Mandarin Dilakukan setiap hari Minggu pukul 6 sore Nah teman-teman wisata yang penasaran untuk datang atau beribadah disini silahkan datang aja langsung Semoga vlog saya ini bermanfaat Jika teman-teman wisata suka dengan channel saya ini Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share, dan juga subscribe Oh iya untuk kalian yang juga punya masukan gereja mana yang mau saya review Boleh loh komen aja ya di kolom komentar God bless you